Setelah video Motorola Nexus 6 minggu lalu, saya sempat bertanya di Twitter tentang smartphone apa yang cocok saya review selanjutnya. Hasilnya? Sebenarnya cukup mengejutkan. Dan sesuai permintaan, ini dia impresi pertama saya untuk smartphone Andromax Air. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Andromax dengan koneksi 4G hadir dalam bentuk nyata yang salah satunya adalah Andromax Air. Kemampuan dual SIM CDMA GSM masih tetap ada pada seri ini. Sedikit melihat isi kotak, isinya tetap standar seperti biasa. Ada perangkatnya tentu saja, headset, kabel data, dan juga kepala charger serta beberapa dokumentasi seperti kartu garansi. Seperti ponsel lain dengan harga serupa, material badan perangkatnya tentu terbuat dari plastik. Cover belakangnya nyaman di penggang berkat sentuhan akhir mat. Yang cukup bikin saya terkesan, Andromax Air ini ringan banget. Poleser warna hitam berpadu dengan frame yang diberi warna emas untuk memberi kesan elegan. Sukses atau nggak terlihat elegan bisa dinilai sendiri kan ya? Dimensi perangkatnya cukup ringkas dan tidak terasa kebesaran meski layarnya seluas 5 inci. Untuk resolusi layarnya sendiri sudah HD 720p yang cukup enak dilihat. Melihat spesifikasi, Andromax Air sebenarnya rata-rata aja. Snapdragon 410, RAM 1GB, GPU Adreno 306, ROM 8GB, dan juga slot microSD sudah selayarnya ada. Untuk performa juga tampaknya akan kurang lebih sama dengan ponsel sejenis yang ada pada range harga serupa. Sekedar jalan-jalan di app drawer dan home screen, Andromax Air lancar-lancar aja. Tapi tentu ini baru permulaan karena belum banyak aplikasi yang saya pasang. Di bagian baterai ada kapasitas 2200 mAh. Terlihat cukup kecil tapi nanti kita lihat sama-sama gimana daya tahannya. Di bagian kamera, resolusi utama ada 8MP dengan autofocus dan dilengkapi dengan dual LED flash. Sedangkan kamera depan, resolusinya 5MP dengan face detection dan LED flash. Khas smartphone banget ya, ada kamera depan pake flash. Oh iya, hampir lupa, buat software Andromax Air ini berjalan pada Android Lollipop versi 5.0.2 plus tampilan antarmuka stock Android dengan sedikit kustomisasi. Sayangnya, Andromax Air tidak dibekali dengan Cyanogen OS seperti pada Andromax Q. Kenapa nggak ada? Padahal ini seri yang paling mahal diantara Andromax 4G. Cuma smartphone yang tahu jawabannya. Oke, sekian impresi singkat pertama saya untuk Smartframe Andromax Air. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah supaya nggak ketinggalan reviewnya yang akan muncul mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi yang pasti sebelum lebaran. Oke, saya Putra dan saya pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya and have a nice day.